Maka akan muncul folder status Folder status ini kita klik Nah maka akan ada satu video disini Kalau kita buka Sebelum menonton video ini Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan video selanjutnya Baik teman-teman selamat datang di channel Semua HP Bisa Disini kami akan menjelaskan bagaimana cara Mendownload atau menyimpan status whatsapp ya teman-teman Disini saya akan contohkan status yang video Kalau yang foto kan mudah ya tinggal di screenshot bisa Tapi kalau di video gimana Nah cek sampai selesai ya teman-teman Nah disini kita pertama buka whatsapp dulu ya teman-teman ya Buka whatsapp, aplikasi whatsapp Kemudian kita cari status Status disini ada status saya buka Nah ini berapa video ya teman-teman ya Subscribe dan klik tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan video selanjutnya Kalau sudah dilihat baru kita eksekusi di foldernya Nah setiap status yang kita lihat Itu pasti akan terdownload dan tersimpan di internal storage secara otomatis Jadi tugas kita adalah mencari filenya Dengan cara yang mudah Nah disini di HP bawaan saya HP Infinix Itu ada yang namanya file manager Semua HP biasanya sudah ada Kalau di Infinix warna biru Kalau di HP Samsung kalau tidak salah warna kuning Jadi beda-beda Tapi namanya sama file manager Jadi filenya ini kita buka aplikasinya Kemudian klik browse Dan disini ada my phone Diklik my phone Kemudian di internal storage Kemudian cari yang android Poster android Kemudian klik media Nah disini ada banyak aplikasi ya teman-teman ya Kita cari yang com.whatsapp Com.whatsapp aja Diklik Kemudian klik whatsapp lagi Klik media lagi Kemudian disini akan muncul Banyak sekali folder Nah dimana letak folder status yang disimpan Jika tidak disetting maka tidak akan muncul teman-teman ya Jadi kita setting dulu Klik 3 disini 3.3 di pojok kanan atas Kemudian klik setting Nah disini ada tulisan show hidden file Nah itu disini tidak tersentang ya Berarti dia tidak menampilkan folder yang tersembunyi Jadi kita tentang Biar folder yang tersembunyi Bisa tampil Kita kembali Nah disini akan muncul Folder statuses Nah ini kita buka Nah disini akan ada satu video Satu video ini adalah video status tadi Nah jika sudah tahu foldernya Tinggal kita klik filenya Setelah terplay Maka kita klik 3.3 di atas Kemudian klik share Nah disini kita bisa share Kemana saja Bisa ke whatsapp Bisa ke line line ya Bisa ke instagram Facebook Bisa ke draft Bisa ke Foto Kemudian bisa ke yang lainnya Nah disini kita coba Untuk share Ke whatsapp temen ya Ke whatsapp Mau kita jadikan status Tinggal klik di atas sendiri Status Nah jadi deh Sebelum menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan klik tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan video Statusnya Nah Sudah jadi statusnya Oke jadi begitu caranya Cara simple Mendownload Atau menyimpan Status whatsapp Baik itu foto Maupun video Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa